Ketika berhasil menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seekor semut akan memberitahu teman-temannya yang belum mendapatkan makanan. Hai kids, sering melihat semut di sekitar atau bagian pojok rumah kita? Yap, pastinya seringkali semut datang tanpa diundang. Biasanya semut selalu datang berkelompok dengan teman-temannya untuk membawa sisa makanan yang terjatuh di lantai. Meskipun tergolong dalam hewan yang kecil, ternyata semut memiliki beberapa kebiasaan yang baik dan dapat kita pelajari lho. Mau tahu apa aja? Yuk kita simak sama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berani hadapi masalah. Ukuran semut yang tergolong kecil enggak membuat dirinya sebagai hewan yang penakut lho. Mereka enggak akan takut mendekati apapun meskipun benda yang didekati berukuran lebih besar berkali lipat dari ukuran badan si semut. Contohnya, semut sering merayap tiba-tiba pada tubuh kita yang jauh lebih besar dari ukuran si semut. Keberanian dari seekor semut inilah yang bisa kita contoh dan dipraktekan buat kehidupan kita sehari-hari. Berbagi Semut merupakan salah satu hewan yang enggak pelit untuk teman-temannya. Ketika berhasil menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seekor semut akan memberitahu teman-temannya yang belum mendapatkan makanan. Caranya, si semut akan meninggalkan jejak kimia sepanjang jalan yang telah ia lalui. Jejak inilah yang akan dapat membuat teman-temannya lebih mudah melacak keberadaan makanan. Dari sini, kita juga bisa belajar untuk selalu berbagi. Sharing is caring Enggak mudah menyerah Jika kita meletakkan suatu benda di jalurnya semut untuk menghalanginya, maka si semut akan langsung bereaksi untuk mencari jalan lain. Ia enggak akan mudah menyerah, namun ia akan dengan cepat mencari jalan lainnya untuk sampai ke tempat tujuan. Si semut yang bertubuh kecil saja enggak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Terlebih lagi kita juga harus belajar dari si semut supaya enggak mudah menyerah gitu aja. Kerjasama Semut merupakan hewan yang hidup berkelompok. Mereka hidup dalam satu sarang yang sama dan saling bergotong royong dalam mencari makanan. Enggak jarang kita pernah melihat dua ekor semut yang saling membantu untuk mengangkat makanan mereka. Mampu beradaptasi Kehidupan semut juga sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun begitu, semut merupakan hewan yang cepat beradaptasi dengan tempat baru yang mereka tempati loh. Pintar Matematika Ketika sekelompok semut menemukan tempat yang banyak sumber makanan, maka mereka akan memperhitungkan jalan mana yang akan dilewati. Mulai dari jalanan yang lembut hingga kasar. Namun, mereka akan memperhitungkan dan menyesuaikan sumber jalan yang paling cepat untuk dilewati. Bertani Semut juga memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan makanan. Menurut sebuah penelitian, menyampaikan sebuah fakta bahwa semut juga senang bertani dengan membudidayakan jamur di sebuah tempat khusus. Nah, itulah tujuh sikap semut yang bisa kita teladani buat kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita cari tahu yuk lima hewan yang memiliki penciuman tajam. Old Factory Bulb disebut ratusan kali lebih kuat daripada kemampuan membawa manusia dan diandalkan oleh ikan ini untuk memburu mangsa makanannya. Kids, ada beberapa hewan yang memiliki penciuman yang sangat tajam dibanding dengan hewan lainnya lho. Yep, salah satunya hewan anjing yang memiliki penciuman yang tajam dan hewan ini sering bekerja sama dengan polisi untuk mencari jejak atau bukti-bukti kejahatan. Tapi, ada beberapa hewan lainnya yang juga gak kalah tajam penciumannya jika berhubungan dengan aroma atau bau tertentu. Kemampuan ini biasanya dimanfaatkan untuk berburu atau bergerak di malam hari. Lalu, hewan apa saja sih yang memiliki ketajaman penciuman? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Beruang Meski otak beruang berukuran sepertiga dari otak manusia, hewan ini memiliki kelebihan jika berhubungan dengan kemampuan membau. Ketajamannya disebut mencapai lima kali kemampuan membau manusia. Lebih dari itu, karena ukuran yang sangat besar, indera penciumannya disebut dua kali ribuan kali lebih tajam dan daripada milik manusia. Kemampuan ini dimanfaatkan beruang untuk beragam hal dalam bertahan hidup. Seperti mencari pasangan, melacak keberadaan anak-anaknya, mencari mangsa atau makanan, hingga menghindari ancaman atau bahaya. Beruang diketahui bisa mencium bau bangkai hewan dari jarak sekitar 30-an kilometer. Nengat Nengat yang sering dianggap sebagai kupu-kupu, ternyata memiliki ketajaman penciuman yang lebih daripada kemampuan manusia. Antena Kaki, palpulus, dan bagian tubuh lainnya pada hewan ini dipergunakan untuk membau keadaan di sekitarnya. Indera penciuman yang tajam pada nengat dimanfaatkan sebagai cara mereka untuk mencari pasangan dan makanan. Nengat betina disebut membaloi aroma pheromon dari nengat jantan yang terdeteksi bahkan dari jarak sejauh 8 kilometer. Ular Ular memiliki penglihatan yang kurang baik, namun hal ini gak berlaku dengan indera penciuman dan perabahnya yang sangat sensitif. Hidung hewan ini dipergunakan untuk bernapas dan tugas membau dilakukan oleh lidahnya. Inilah kenapa lidahnya sering menjulur keluar. Lidah pada ular mengumpulkan aroma yang terdapat di udara dan kembali ke dalam mulut untuk bereaksi dengan organ sensoris khusus bernama Jacobson yang berada di langit-langit mulut untuk membantu ular mengenali bau tertentu. Ikan hiu Banyak orang percaya ikan hiu sensitif pada bau darah yang tersebar di lautan. Hal ini juga sering ditampakkan dalam banyak film-film tentang hewan ini. Faktanya, beberapa jenis ikan ini memang bisa mencium aroma darah dari jarak sekitar 400 meter. Namun mereka gak selalu menjadi agresif karena membau ini. Di antara semua jenis hiu, hiu putih besar merupakan jenis hiu yang memiliki kemampuan penciuman yang paling baik. Indra penciuman pada hiu disebut dengan olfactory bulb yang dikendalikan oleh 2 per 3 dari otak ikan ini. Olfactory bulb disebut ratusan kali lebih kuat daripada kemampuan membau manusia dan diandalkan oleh ikan ini untuk memburu mangsa makanannya. Gajah Gajah gak memiliki penglihatan yang cemerlang. Itulah kenapa hewan besar ini memanfaatkan indra penciumannya. Hewan ini bisa mendeteksi keberadaan air hingga jarak sekitar 19 km dengan memanfaatkan lubang hidung di belalainya. Jika ada aroma yang terhirup oleh hewan ini, 7 turbin olfactoryus pada gajah akan otomatis bekerja dan membantu hewan ini untuk bertahan hidup di alam liar. Hal ini yang mendorong indra penciuman hewan-hewan ini menjadi sangat tajam. Biasanya karena salah satu indra penting dalam tubuh hewan-hewan ini enggak bisa berfungsi dengan maksimal. Inilah yang membuat mereka menjadi lebih sensitif pada indra lainnya yang berfungsi dengan normal. Salah satunya indra pencuman atau hidung. Ketajaman indra pencuman hewan-hewan ini berguna untuk bertahan hidup dan memburu mangsa atau makanannya. Nah kids, itulah tadi 5 hewan yang dikenal memiliki pencuman yang sangat tajam. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax